Intro Berkaitan dengan rolling pejabat Eselon 2, 3 dan 4 di pemerintahan Kabupaten Mimika Saya awalnya itu terkejut Terkejut dengan pernyataan seorang wakil bupati yang mengatakan bahwa dia tidak tahu Bahkan dia tidak diundang di dalam rolling pejabat Eselon 2, 3 dan 4 itu Itu artinya dapat dibaca bahwa pemerintahan saat ini antara wakil bupati dan bupati terjadi krisis kepercayaan Saya tidak mencampuri urusan rolling pejabat di Kabupaten Mimika Rolling pejabat itu adalah hak progratif bupati Tapi bupati itu adalah penyelenggara pemerintahan yang terpilih dalam kapasitas secara politik Bupati itu jabatan politik Sementara wakil bupati yang harusnya melakukan tugas pemerintahan Apalagi beliau adalah salah satu orang pemerintahan ASN yang sudah lama Dan saya pasti yakin bahwa beliau lebih paham masalah banyak aturan di dalam ASN itu Sekali lagi saya harap agar oknum-oknum siapapun yang ada di pinggir bupati Yang sering membisik-bisikkan bisik-bisik tetangga itu stop sudah Supaya jangan sampai terjadi benturan-benturan hukum Hal ini bisa saja dipetuan-kan oleh orang-orang yang bisa mengetahui Terutama teman-teman, anak-anak yang mereka berlatar belakang di sekolah IPDN dan segala Mereka lebih tahu masalah aturan dan mereka punya ilmu pemerintahan Terima kasih telah menonton!